Tim Sar Gabungan dari Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung Barat, Basarnas, TNI, dan Polri, Senin 25 Maret melakukan pencarian korban longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Tim Sar Gabungan tengah mencari 9 orang yang dinyatakan hilang akibat longsor yang terjadi minggu malam tersebut. Tim Sar Gabungan mengalami kesulitan pencarian karena medan yang sulit serta peralatan yang terbatas, karena hanya memanfaatkan alat manual dan mesin penyemprot air untuk mengatasi timbunan lumpur yang mencapai ketebalan hingga 2 meter. Longsor telah menyebabkan 30 rumah tertimpa material dari atas bukit yang dipicu oleh tingginya curah hujan di kawasan tersebut. Karena ini kan kejadian alam ya, sekitar jam 10 malam itu kurang lebih jam 10 malam itu terjadi hujan deras yang beda dengan biasanya. Nah ternyata beberapa saat kemudian, 2 atau 3 jam kemudian datang lagi seba itu, bukan hanya air tetapi membawa material, material-material kanan, dan buang kakek. Arsan menambahkan, ia telah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Berikut daftar orang hilang di lokasi longsor Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.